Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ini saya kira yang paling tahan itu adalah itu. Kalau dalam pikiranmu bahwa ini akan menjadi alasan, pasti kamu simpan. Pasti kamu simpan. Apakah ini sebenarnya omong begitu? Kita lahir dari keluarga yang konflik, yang penuh konflik. Warga yang bagus. Mungkin pada waktu itu juga kita bisa memproses tentang seksualitas. Apa yang berlaku? Kita akan menuntut kamu bisa mencari solusi. Pada proses seperti ini, mulai ada proses kesadaran tentang pekerjaan. Nah, takut. Kalau perluan, bayi darah yang besar pada waktu ini. Formatornya, formator juga tidak menampilkan diri sebagai pembimbing, dan dia hanya mengantarkan otorita yang dimiliki. Formator, juga formatornya juga berpikir negatif terhadap forman diri. Dan di sini terjadi, apa namanya, menghasilkan suatu pribadi yang ada. Untuk menutup kekurangan dalam diri. Untuk tingkat empat, setahun lalu, saya ingin mendekati, makanya pertanyaan tadi malam, pada romus saya bertanya, apakah tidak dibahas? Dengan macam-macam kekayaan dan dorongan yang ada, dapat terjadi mengantar kita pada pengalaman kesepian yang teramat. Berikutnya, kita dengarkan sepatu-patu kedua dari Romo Manakasi. Terima kasih kepada Romo Manakasi yang sudah menegaskan diri sebagai co-formator di sini. Tidak bersedia untuk menggunakan lagi, untuk memperkaya kita, untuk memperkaya mafrakan, untuk memperkaya mafrakan, untuk memperkaya mafrakan. Dan saya kira orang lain, saya, ya, why not? Kesempatan seperti ini sangat langka, dan ini suatu kesempatan berpeluang untuk berkontribusi pada gereja di timur ini. Dan saya kira menolak suatu kesempatan seperti ini, menolak juga kesempatan baik. Maka sungguh-sungguh saya sangat senang, sangat bahagia. Dan seperti melihat pengharapan yang jelas untuk gereja, gereja punya calon imam yang banyak. Gereja di sini punya calon, apa, para calon yang bisa meneruskan kepemimpinan. Dan karena itu, ini sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang berharapan. Untuk mereka, calon pemimpin gereja di masa mendatang ini, kalau saya bisa menyumpangkan sesuatu yang berguna untuk hidup imamannya, untuk hidup panggilannya. Membantu mereka memelihara sendiri imamat yang sangat berharga itu. How wonderful is my life for all of them. Saya kira itu sesuatu pengharapan yang sangat saya miliki untuk diri saya sendiri. Untuk para calon imam yang muda ini, yang sangat bergairah ini. Well, I believe Tuhan melihatmu secara sangat istimewa. Melihatmu dengan cara istimewa juga. Dan karena itu menaruhkan panggilan itu di sini. Maka, beliharlah panggilan yang berharga itu dengan baik. Jadilah calon imam dan imam yang kredibel untuk umat di sini. Dan tentu saja proses itu tidak gampang. Seperti kita tahu, kita berhadapan dengan suatu kondisi yang memang baik, tetapi juga bisa menyulitkan kita, yakni aspek seksualitas itu. Ini bagian yang memang menjadi milik kita, yang harus kita kelola dengan baik. Tidak semua orang bisa mengelola dengan baik, dan bahkan asing dengan seksualitas itu sendiri. Padahal itu material yang sangat baik untuk membuat kita tahu kapasitas relasional yang Tuhan berikan pada kita. Moga-moga kita semua, para calon imam, berpikir bagaimana kita bisa menjadi seorang pribadi seksual yang integral, yang matang. Sehingga umat pun terbantu juga untuk melihat misteri hidup yang sangat agung. Seksualitas dan misteri Allah yang tergantung di dalamnya. Kalau kita bisa mengolah sendiri, menjadi pribadi yang matang dewasa, barangkali kita bisa membantu umat juga yang menjalani hidup panggilan yang lain perkawinan, termasuk mencari suatu aspek kesucian yang tersembunyi dibalik sesuatu yang sangat sekular, seksualitas itu. Saya berharap kamu semakin antusias, menggali, dan mengintegrasikan bagian ini secara harmonis dalam hidup panggilan. Terima kasih banyak.